Haji Faisal, ayah kandung Fuji Anti-Utami atau Fuji angkat bicara mengenai jodoh putrinya. Haji Faisal mengaku sampai saat ini belum memikirkan masalah jodoh untuk Fuji dalam waktu dekat ini. Saya berpikir ke situ itu masalah jodoh untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendeknya belum, ungkap Haji Faisal ke awal media belum lama ini. Selain itu, Faisal mengaku putrinya tergolong masih muda. Sehingga dia belum mau melihat putrinya di pelaminan. Karena bagi saya umur 21 tahun masih terlalu muda, tutur Faisal. Dia pun meminta putrinya saat ini untuk lebih berkarya dan fokus ke karirnya. Jangan sekarang, nikah, berkaryalah dulu, bekerjalah dulu. Kalau dia ada sedikit uang kumpulkanlah dulu, toh hidup juga masih panjang kalau Tuhan memberikan umur ya, terang Haji Faisal. Selebgram Fuji Anti-Utami alias Fuji genap berusia 21 tahun. Mantan pacar Tarik Halilintar baru saja berulang tahun ke-21 pada, Jumat, 3 November 2023, lalu. Sementara itu, Haji Faisal menyinggung soal jodoh Fuji. Selebgram Fuji Anti-Utami alias Fuji genap berusia 21 tahun. Mantan pacar Tarik Halilintar baru saja berulang tahun ke-21 pada, Jumat, 3 November 2023, lalu. Sementara itu, Haji Faisal menyinggung soal jodoh Fuji. Di hari ulang tahun anaknya, Haji Faisal mengaku dirinya belum memikirkan masalah jodoh untuk Fuji dalam waktu dekat. Haji Faisal menilai Fuji masih terlalu muda untuk memfokuskan dalam urusan jodoh saat ini. Saya berpikir ke situ itu, masalah jodoh, untuk jangka panjang mungkin, tapi untuk jangka pendeknya belum. Karena bagi saya umur baru 21 tahun, bagi saya masih terlalu muda sih, kata Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, 3 November 2023. Ia pun meminta Fuji untuk membuat karya terlebih dahulu selagi umurnya yang masih muda. Haji Faisal juga meminta sang anak untuk fokus terhadap karirnya dan menabung untuk masa depannya. Jangan sekarang, berkaryalah dulu. Berkerjalah dulu. Kalau dia ada sedikit uang kumpulkanlah dulu, toh hidup juga masih panjang kalau Tuhan memberikan umur ya, ujarnya. Lebih lanjut, Haji Faisal berikan komentarnya soal Fuji yang kini dikabarkan dekat dengan pesepak bola, Asnawi Mangkualam. Haji Faisal mengatakan, bahwa dirinya hingga saat ini belum menanyai langsung mengenai orang yang dekat dengan putrinya tersebut. Saya nggak pernah menanyakan secara spesifik tentang orang tersebut kepada dia, katanya. Ia saat ini memilih untuk tidak ikut campur masalah asmara Fuji, hal itu karena Fuji dan Asnawi juga belum menyatakan untuk berpacaran. Menurutnya, terlalu dini jika dirinya ikut campur dalam hubungan anaknya. Saya tidak mau ikut campur kalau baru hanya sekedar berteman dengan siapa. Karena terlalu dini, biarkan ajalah berjalan sebagaimana mestinya dia mau berteman sama siapa, menyesuaikan diri dengan siapa, biasalah anak muda, pungkasnya. Selegram Haji Faisal menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk anaknya, Fujianti Utami Putri alias Fuji. Adapun Fuji baru saja berulang tahun ke-21 pada 3 November 2023. Selamat ulang tahun ke-21 anak papa yang cantik, tulis Haji Faisal melalui akun miliknya di Instagram, Jumat, Maret 11. Mertua mendiang Vanessa Angel itu lantas mengungkapkan doa khusus untuk Fuji yang berulang tahun. Haji Faisal berharap Fuji bisa selalu sehat dan menjadi yang terbaik. Tetaplah tegar dan kuat menghadapi perjalanan hidup ini, sambung politikus pan itu. Menurut Haji Faisal yang karib di Sapaupah Gala, banyak orang yang sayang kepada Fuji. Oleh sebab itu, dia mendoakan mantan kekasih tarik halilintar tersebut bisa jadi inspirasi. Tetaplah santun dan rendah hati, semoga yang maha kuasa melindungi perjalanan hidup anak papa, tutup Haji Faisal.